Karomah itu karena diberikan Allah Ta'ala Biar kenapa sekadang nyaman Naka ada sembahyang 5 waktu Itu karomah Kauah mengerjakan sembahyang 5 waktu Itu karomah Kauah kenapa hati ini rasa Handap menggauhi ibadah Amunnya kegauhi maksiat juga Lalu diistighfar kepada Allah Itu karomah Kenapa karena berkat istiqomah Ya mudah-mudahan kita Berkat istiqomah Kita mudah-mudahan diberikan oleh Allah Ta'ala Karomah Karomah itu akan dikumpulkan oleh Allah Kadangnya ditampakkan oleh Allah Ta'ala Menyembunyakan Seandainya orang yang buju-bujur istiqomah Di dalam hadir di majlis ilmu Amunnya emang buju-bujur Allah Ta'ala Handap memberikan inyak karomah yang besar Akan Allah sembunyikan karomah itu Dan karomah tersebut Akan digantikan oleh Allah Ketika akhir hayatnya mati dalam Kadang Husna al-Khati Khairun min al-fil karomah Lebih bagus daripada seribu karomah Apakah salah satunya Husna al-Khatilah Husna al-Khatilah Makapianlah daripada hikmah Atau daripada Daripada keutamaan hari hujan Menazzanna minassana ima'an mubarak Siapa yang kena air hujan Malam hari ini berkah insyaAllah Jangan bukan dengan Mau hujanlah harinya Kita mau majlis Jangan kaya apa-kaya apa Kaya apa-kaya apa itu Kadang percaya Dan kadang Salah satunya daripada keutamaan hujan Kita belajarannya Ma'arah ketauhid juga Kasih yang kena yang kena hadir Kita lanjutkan baca kitabnya Kena insyaAllah Imbahari raya Imbahari raya InsyaAllah Doa-doa Hujjan Di dalam riwayat Imam Al-Bayhaqi Salah satu doa mustajab Salah satu handak doa itu Diistijabah Lawan Allah Oleh Allah Berdoa ketika turut hujan Ayo Masing-masing berdoa Ya Allah mudah-mudahan Terima kasih dari Al-Fatiha Dan mudah-mudahan Kita berataan Diberikan Allah Ta'ala Karawah InsyaAllah Di dunia Dan mudah-mudahan Kita diberikan Rizki Yang halal Maribah InsyaAllah Yang keberkahi InsyaAllah Dan mudah-mudahan Ya Allah Senangkan hati bagi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Tadi berapa Ini jauh ulama Jangan 600.000 kali Berhubihan Mumpung Bajan 1.000 kali 6.000 1.000 kali 1.000 kali Jangan Bukan dalam kitab Abdal Abdal Sallallahu alaihi wasallam Maka orang yang Mengarangnya Syekh Yusuf An-Nabhani Terkenal orang yang Acak Kenyimpi Atau Ya Allah Lawan Sayyidina Muhammad Lalu Lalu dilihat Oh ternyata 600.000 kali Kali 3 Kali 3 Berapa sudah 1.800.000 kali Yang hampirnya berapa Kejap Ya Allah Kita hadiahkan berat Bukannya Sayyidina Muhammad Yang kita Beri Jasa kita Kepada Sayyidina Muhammad Kadar Kalau Dengan berkat Salawat kita Sayyidina Muhammad Lalu Di akal Derajatnya Kadar Salawat Allah Sekali itu Cukup Sebenarnya Tapi Dalam hati kita Ya Allah Dengan berkat Urum Baca Salawat Keberkahan Sayyidina Muhammad Kembali Ke wadah ulun Bukan berkah ulun Ke wadah Sayyidina Muhammad Kadar Tapi Itu yang adat Yang makanya Dari keguruan kita Apabila kita merasa Kita memberikan Sesuatu kepada Sayyidina Muhammad Memberikan keberkahan Kepada Sayyidina Muhammad Itu kita Sama lawan Mengurangi Atau bahkan Menghilangkan Pahala Salawat kita Kepada Sayyidina Muhammad Tapi dalam hati kita Kenapa Kita bersalawat Kepada Sayyidina Muhammad Allah Angkat Derajat beliau Kembalikan berataan Faidahnya Mesin kita Artinya Kita yang Mengambil faidah Dari pada Sayyidina Muhammad Lain kita Yang lain kita Yang memberi faidah Kepada Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Derajat beliau Itu sangat tinggi Di sisi Allah La ilaha illallah Istijabah doa Ya Allah Mudah-mudahan Ya hadir Ya Allah Diberikan Kau berhargaan Dunia akhirat InsyaAllah Ya Allah Ya hadir Ya Allah Harimau Jannala Mudah-mudahan Ya Allah Rahmat Engkau turun Ya Allah Dan rahmat tersebut Membasahi hati-hati kami Ya Allah Dan mudah-mudahan Dengan berkat rahmat tersebut Rahmat ini Membawakan kita Keberuntungan Di dunia Dan di akhirat Rasa tenang Di dalam hati Dengan ketentuan Allah Subhanahu Subhanahu wa ta'ala Salah satunya Ajar para ulama Hikmah Daripada Turunnya hujan Kadada yang Kau menahan Atau menurunkan hujan Kecuali Allah Tauhidnya hujan Tauhidnya orang awam Tauhidnya orang awam Ketika melihat hujan Mereka melihat hujan Mereka melihat hujan Tergeribat Benar Ini orang Mereka melihat hujan Itu tauhid orang awam Hanyar Tapi kenapa Mereka melihat orang alim Bang Dia tauhidnya Oh dalilnya ini Dalam Al-Quran Oh ini Ini Betambah Betambah Terus Sekalipun Kita terlihat Makanya Supaya Iman kita itu Di uji Supaya kita Terlihat Allah Terus kita Terlihat Di hadapan kita Terus Allah Bahwa itu Masya Allah Tapi kenapa Gerang jadi Kada terlihat Tapi ada Kenapa Supaya mencoba Siapa Siapa yang lebih Bagus Siapa yang lebih Parakh Yang memaraki Allah Subhanahu Tauhidnya Turun Hujan Ha Nak aja Dalam Al-Quran 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 Itu Tafsirnya Rahmat Al-Rizku Al-Matar Yaitu Rizki Dan Allah Ta'ala Apabila Hendak Memberi Seseorang Itu Rizki Bahid Dan Allah Ta'ala Hendak Menurutkan Hujan Keredah Yang Allah Menahannya Pasti Turun Kehendak Allah Makanya Kenapa Jadi Beberkah Kenapa Jadi Beberkah Karena Turunnya Di tempat Yang Kadang Pernah Membuat Maksiat Di atas Langit Makanya Ambil Berkah Adalah Membuat Maksiat Di atas Langit Adalah Di atas Langit Adalah Di dalam Pesawat Adalah Saat Ini adalah Saat Ini Adalah Pesawat Ada Jadi Gugur Saat Ini adalah Orang Berbuat Maksiat Di atas Dosa Para Malaikat Allah Bahkan Para Malaikat Malaikat Allah Mendoakan Bagi Orang Kita Ini Sedikit Tapi Para Malaikat Allah Banyak Banyak Daripada Adat Daripada Bilaman Hujan Makanya Ada Yang Diperintahkan Oleh Allah Yang Menurunkan Hujan Malaikat Siat Malaikat Mika Mika Yang Disuruh Menurunkan Hujan Apabila Yang Menurunkan Allah Perintah Allah Dari Orang Yang Ada Berdosa Di Tempat Yang Ada Digerjakan Dosa Maka Apa Keberkah Kecuali Yang Hujannya Batu Alhamdulillah Maka Kulang Alhamdulillah Jakanya Pada Air Hujan Salah Satu Hikmah Daripada Hujan Adalah Untuk Kehidupan Manusia Ternak 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 Hujan Keringan Banyak Berataan Makanya Itu Hujan Itu Adalah Rahmat Daripada Yang penting Ternak Ternak Hujan Hujan Di dalam Kubur Berataan Hujan Seperti Air Mani Hujan Kena Tumbuh Seperti Tumbuhan Manusia Ya Allah Mudah-mudahan Kita Diselamatkan Ketika itulah Dalam berkat Ya Allah Doa Doa Ya Allah Mudah-mudahan Kita Selamat Dunia Afirat Ya Allah Mudah-mudahan Dijawakan Daripada Bela Dunia Dan Afirat InsyaAllah Salah Satu Daripada Hikmah Hujan Hikmah Hujan Adalah Memusyarhadakan Pertolongan Allah Terhadap Ambanya Turun Hujan Basah Ya tadi Kehidupan manusia Ini Angunya Tanpa Turunnya Hujan Maka Akan Kurang Ada Terjadi Kekurangan Tidak Terjadi Keraparan Kehausan Kenapa Karena Hujan Ini Simbol Daripada Kehidupan Di muka bumi Lalu Diterunkan Oleh Allah Yang Sangat Berkah Makanya Filosofnya Bagus Filosofi Daripada Hujannya Dari atas Jatuh Kalo lah Adalah Hujan Ke atas Kalo Adalah Hujan Tau Dari Hujan Ke atas Kada Tapi Dari Dari atas Ke bawah Tungarannya Turun Kalo lah Ngaran Turun Itu apa Terjatuh Terjatuh Filosofinya Kayak ini Filosofinya Bagus Setiap kali ini keluar daripada awan itu Terjatuh Turun Keluar daripada itu Terjatuh Terjatuh Ini memberikan Moritasi kepada orang Yang terfakur Orang yang sering Jatuh Bisa memberikan manfaat Ke seluruh umat manusia Ketika kita jatuh Jangan sampai Kita Jangan Jangan sampai Kita kadang memberikan manfaat Terhadap orang lain Sekalipun jatuh Sekali lagi Jatuh lagi Jatuh Jatuh Tapi ingatkan Jatuhnya kita Apalagi manusia Ini cuma Filosof aja Filosof Coba Jatuh Jatuh Tapi setiap kali Ini jatuh Ini tetap Kenapa Memberikan faidah Terhadap makhluk Allah Subhanahu Wata'ala Itu filosofi hujan Jadi untuk apa Manusia ketika jatuh Jatuhnya Tapi ingatkan Tetap memberikan manfaat Di orang sekelilingnya Jangan Jatuh Jatuh aja Memudaratkan orang lain Melahan Tapi ambil Filosofi daripada hujan Bahkan ingat apa Kawat Tumbuh Ketika ingat Turun Lu Allah Naik akan Apa yang naik akan Dinaik akan Berkat ingat Naik itu Pohonan ke atas Naik ke atas Naik ke atas Nah Itu filosofi daripada Daripada hujan Hatinya Setiap orang yang jatuh Jangan sampai Putus asa Jangan sampai Kedua memberikan Manfaat terhadap Orang lain Jangan Ketika kita jatuh Apabila kita Aua memberikan Manfaat terhadap Orang lain Apalagi terhadap Orang banyak Itu akan Menimbulkan Rahmat Kepada Makhruf Allah Subhanahu wa ta'ala Hujan Hujan ini Sudah ditakdirkan oleh Allah Sebelum dijadikannya Langit dan bumi Dalam diri Habisnya Sohih Sebelum dijadikannya Makhluk Salah satunya Adalah hujan Salah satunya Adalah langit Dan bumi Sebelumnya Sebelumnya itu Sudah Allah Takdirkan Dillahu Hilmahku Selama Lima Hujan Tahun Dan Detik ini Dia asal-asal Hujannya Labat Tanggal ini Tanggal ini Hari ini Malam Kamis Malam Kamis Ya sama-sama Maka Orang yang berkongsa Tuhan Karena disana Ada hujan Disini-sini Disini aja Misalnya hujan Disana Ada hujan Padahal satu bumi Padahal satu kampung Bandung Itu ada Disini hujan Orang patahnya Sangatnya Ada hujan Orang berkuasa Terserah orangnya Yang berkuasa Terserah Allah Yang berkuasa Itu hujan Lima Puluh Ribun Tahun Sudah ada Tertulis Di Tauhil Mahfud Bahwasanya Detik ini Imbah asal Sampai Di majelisan Turun hujan Dan sudah Ditakdirkan Bahwasanya Yang duduk Di majelis ini Sekian ini Dia orangnya Itu sebenarnya Menunjukkan Bahwasanya Yang bujur-bujur Tuhan Hanya satu Kul huwallahu At Kul huwallahu At Yang berkuasa Allah Yang berkehandak Allah Yang berkehandak Yang mempunyai kekuatan Allah Yang memberikan Pertolongan Allah Ketika kita mengingat Allah Ketika kita mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala Ingat Palingkana Kebesarannya Allah Nah Berbunyi Ayo Ayo Siapa yang Kau mulai Ayo Orang yang paling Arab Di bumi Siapa Lombah Berat Itu Maranya Ra'at 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 Ini ada tiga Ada ra'adun Ada sawa'id Dalam bahasa Arab Ada maranya Al-barq Al-ra'adun Itu ya suara Suara Itu daripada Malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala Lalu ada sawa'id Lawan Al-barq Sawa'id Lawan Al-barq Ini Maknanya Sama aja Yaitu kilat Sebelum Terjadinya Bunyi itu Diberikan Allah Ta'ala Tanda Ya kilat Tanda deh Tak Ingat Maknanya Allah Kekuasaan Allah Subhanahu Wa ta'ala Kilat Sebagai Ulama Berpendapat Itu adalah Malaikatnya Allah Subhanahu Subhanahu Wa ta'ala La'ilaha Ilham Muhammad Muhammad Rasulullah Rasulullah Wa alihi wa sallam La'ilaha Allah Hujan Hujan Salah satu Daripada Al-Qurillah Atau daripada Hikmah Daripada Hujan Salah satu Hikmah Daripada Hujan Dua Jal-ulama Nabi itu Ketika Hujan Berdoa Supaya Ketika Turun Hujan Mendapatkan Mahala Apa doanya Allahumma Sayyibana Fiat Allahumma Hawalina La'alayna La'alayna Menunjukkan Bahwasanya Sayyidina Muhammad Eh wahai Orang-orang yang beriman Ingat Kepada Allah Ketika Turun Hujan Ketika Turun Hujan Ketika Turun Hujan Kita disuruh Berdoa Kepada Allah Menunjukkan Bahwasanya Doa Itu Bisa Dikabulkan Dikabulkan Di dalam Al-Uqam Salah satu Hikmah Daripada Hujan Ketika Kita Handak Berhujan Kita Khusnuban Mungkin Kebanyakan Di kampung Kita Ini Banyak Yang Beristighfar Kepada Allah Salah Satu Yang Menyebabkan Hujan Terlalu Banyaknya Istighfar Yang Ada Di Kampung Itu Khusnuban Dikas Kampungan Orang kampung Banyak Istighfar Kepada Allah Subhanahu Al-Uqam Al-Uqam Apa Bila Orang Sudah Wair Apa Kukwakul Terstab Kukwakul Terstab 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 Terlalu Gana Bafara Apa Hasil Daripada Istighfar Tadi Yurus Yurus Assalamualaikum Hujan Bismillah 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 Inget Inget Ketika kita Kau Mahadir Nangka Ini Jangan Pernah Merasa Kita Yang Paling Istighfar Terus Menerus Menuju Istighfar Jangan Merasa Istighfar Tapi Berusaha Terus Menerus Untuk Kayapa Aku Agar Aku Bisa Istighfar Itu Yang Kedua Jangan Sampai Marasa Yang Paling Perajim Jangan Sampai Marasa Yang Paling Inget Paling Perajim Kenapa Karena Yang Marasa Rajim Inget Pasti Dicoba Oleh Allah Maka Siapa Yang Wujud Terhadap Gewian Allah Akan Coba Inget Nanti Jakin Yang Merasa Rajim Pasari Yang Amir Amin Orang Timur Kayak Ini Yang Kada Datang Ketahuan Jadi Dan Jangan Merasa Lebih Ebat Daripada Orang Yang Kada Hadir Mungkin Ini Ada Kawa Hadir Mungkin Ini Ada 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 Insya Allah Diles Daripada Hujan Ingat Ketika Kita Jatuh Jangan Sampai Kedah Memberikan Mekmaat Terhadap Orang Lain Maksudnya Jangan Putus Asa Ini Orang Jatuh Lalu Putus Asa Lalu Jangan Diingat Lawan Allah Tetap Ketika Kita Jatuh Berikan Motivasi Terhebat Untuk Makhluk Allah Apabila Ketika Kita Jatuh Memberikan Motivasi Yang Terbaik Untuk Banyak Allah S.W.T Akan Berujung Berujung Manfaat Yang Sangat Luar Biasa Tumbuh Ini Keras Hujan Ya Allah Ya Mudah-mudahan Kita Berikan Korangah Daripada Allah S.W.T Amin T'ala Amin Tari Allah S.W.T